Jadi Dawu itu gak bisa dicari Dawu itu songkoh ngelenggondong Nilingati Sukma dan jiwa ini sampe Ngerasaning dat Dat alam Nah itu baru kita dapat Dawu secara sendirinya Banyak sekali Mitos tentang Ibu kanjeng ratu kidul Ada yang bilang itu Jin Ada yang bilang itu Manusia Ada yang bilang itu Manusia yang sudah bisa Muksa dan lain sebagainya Tapi kebanyakan orang juga Ngambil pesugiannya juga dari sana Itu jadi kayak Semacam simpang siur Bagaimana Penjelasan supaya ada Pencerahan tentang sosok Sampai itu Sebenarnya kalau pengetahuan Saya dulu juga pernah Di wisudan Di Parangkusumo Sosok kanjeng ibu Ratu kidul itu sebenarnya Juga dulunya manusia Dan juga putri raja Itu bukan meninggal Tetapi mukso Mukso Itu sebenarnya bukan Jem setan peri Gentayangan Bukan Kanjeng ibu itu Sosok yang baik Makanya ada Kanjeng ibu Ratu Dan kanjeng ibu Dewi Itu sebenarnya juga Pembimbing juga Pembimbing rohani juga Dia bertari Tingkatannya Kalau orang yang Maka Kesugian Katanya minta Dari segorok idul Dengan ratu Kidul Dengan gini Itu sebenarnya Bukan Bukan Jadi Kamuflasenya Jadi ada Makhluk lain Yang seperti Suatu contoh Gini Kayak di Makam-makam Makam-makam Borowali Ataupun Punden Ataupun Pertilasan Ataupun Candi Percandian Itu sama Segala Unsur dari Awas negatif Dan positif Itu menjadi Satu Tinggal kita Manusia Ini Mau Minta apa Disitu Minta Katan Terman Hanya Muji kepada Yang Maha Kuasa Apa Mohon Ngerek Kane Gitu Kok Ngerek Menguni Kono Menjaluk Suge Menjaluk Laris Menjaluk Ayu Menjaluk Ganteng Siapa yang Masuk Ini Yang memberi Di Makam-makam Wali juga Banyak Banyak Beliau-beliau Ini Yang Para-para Suci Ini Kayak Para Wali Kayak Kanjeng Ibu Ratu Semua ini Sudah Masuk Di Alam Kadewatan Atau Alam Betari Ini Alam Suci Gak Bisa Yang Berbuat Yang Aneh Memberikan Yang Kayak Gitu Gitu Gak Bisa Hanya Memberikan Ketentraman Dan Petunjuk Kejayaan Dan Kemuliaan Kemuliaan Lewat Hati Gitu Nah Kalau Yang Mau Dapatkan Gitu Gitu Itu Ya Sukmomembo Itu Tadi Termasuk Sukmongamboro Itu Tadi Berubah Wujud Menjadi Sosok Ini Sosok Ini Ada Keyakinan Lagi Yang Lain Katanya Kayak Belorong Ataupun Apa Itu Juga Bisa Juga Sifat Belorong Ataupun Maguk Lain Yang Disegorok Hidu Yang Identik Dengan Pesugian Itu Juga Memang Ada Ada Dan Nyata Nyata Bukan Bukan Hanya Sekedar Mitos Memang Nyata Gitu Jadi Tinggal Kita Aja Mau Dibawa Kemana Gitu Dan Apa Yang Kita Harapkan Sudah Dibawa Kesana Gitu Dan Nanti Imbasnya Apa Dari Anak Turun Berikutnya Gitu Makanya Kita Harus Was Titi Gitu Jadi Supaya Apa Menjaga Roh Bis Suci Jaganan Roh Giro Bis So Dadi Suci Ngantos Bali Ngarsaning Gusti Tetap Suci Gitu Jadi Pak Ugranya Gitu Aja Yang Yang Simpel Simpel Aja Yang Tenang Yang Enteng Aja Gak Gak Usah Bule Dunyobrono Sing Karuan Seng Gak Karuan Menukui Munda Orah Tentram Pasti Gak Tentram Gak Tentram Mesti Ada Mesti Ada Aja Gak Tentram 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 Nah mencari kebarokahan itu gimana? Mencari kebarokahan itu ya Kita syukuri apa yang kita dapat Sebenarnya Jadi apa saja Kayak pangelmon Kita belajar meditasi Tetapi kok belum sampai menemukan titik Yang sebenarnya Titik yang gini, titik yang gini Semua itu benar Titik atau cahaya itu benar adanya Tetapi belum menuju Ke tempat kesempurnaan Di dalam tataran Nah itu nunggu Ojo ke susu Ojo sumengkok Nerimuain pandung Karena kadang banyak yang ngejar-ngejar Dawuh Itu tidak boleh Dawuh Gak bisa ya kita begitu Saya tak cari dawuh dulu Terus yang jawab gak bisa Gak bisa Jadi dawuh itu gak bisa dicari Dawuh itu Songkong Nenggondong Nenggati Sukma dan jiwa ini Sampet ngerasannya Dat Dat alam Nah itu baru kita dapat Dawuh secara sendirinya Datang sendiri Hak prerogatifnya sana Iya Bukan kita yang nyetel dawuh Bukan kita yang nyetel dawuh Itu loh Jadi alam sukma langgeng itu bisa turun Tapi apa Tergantung sang yang cahaya Iya Sukma langgeng Siro turun Siro mudun Atur ke marang janmu kuih Kanggokatan termani jagad Ini baru turun Kalau gak ada dawuh yang gak turun Makanya aku ketemu karupor wali 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 Temen apa duduk Nah itu yang wajib kita ketahui Jangan sampai kita Kepeleset ke situ Ini ada pertanyaan dari Mbak Zumrotus Solihah Ini yang nyambung dengan ini Nyambung dengan acara ruatan kita Nanti besok hari minggu Kadang kan kalau punya anak Yang bagaimana gitu Katanya ini harus diruat Nah beliau itu bilang gini Saya punya anak dua Laki-laki semuanya Apakah perlu diruat Barangkali ada Apa ya Semacam kayak Fenomena-fenomena Khusus gitu Keluarga yang anaknya begini Butuh ruat itu kan ada kayaknya Gimana itu Nah itu namanya Apa Itu uger-uger lawang Uger-uger lawang itu Anak laki-laki dua Nah ini harus diruat Kalau tidak diruat Atau disahadati secara rasa dan jiwa Serta raga Ini nanti mendapat Apa Dampaknya ini Sengkoro Jadi Sengkoro ini termasuk Sengkoro Sukerti Nah ini akan menemui Kegagalan Ataupun Kegagalan Ataupun Kesedihan Di salah satu pihak ini Gitu Nah ini harus diruat juga Dan harus dibersihkan Jadi Disaling Dengan Apa Pangruatan Yang dergo Jadi ruat yang dergo Jadi mudah-mudahan Dengan cara itu Yang sudah Apa Tersirat Dan tersurat Di dalam Kitab Serta Jendro Pangruwating Jiwa Rogoh Rosolan Sukmo Itu Bisa Berdampak baik Untuk Belionya Berarti tidak termasuk Yang dua anak laki-laki Itu tidak termasuk Atau termasuk 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 Jadi gini Anak satu Itu namanya Untang-anteng Itu harus diruat Anak dua Laki-laki Itu harus diruat Anak dua Laki-laki Dan perempuan Itu Kedono Kedini Itu juga diruat Terus anak tiga Itu juga diruat Anak tiga Tiga-tiganya Laki semua Itu diruat Terus anak tiga Laki Perempuan Laki Ini sendang Kapit pancuran Ini juga diruat Terus lagi Ada anak empat Anak empat ini Laki semua Ini juga diruat Kalau perempuan satu Enggak Perempuan satu Juga diruat Jadi ini Akan gotong Nanti Apa Sengkolon itu Nanti diboh Sengkolon yang paling gede Terus lagi Hitungan Hari kelahiran Itu juga Harus Dihitung Anak Anakku Yang terakhir Ini Dibone Dino Dino Ketan Ini Termasuk Ciri Aku gede Itu Yang membawa Kejayaan ini Jangan sampai Ini sengsara Gitu loh Ini Jadi Jadi Kurang dari 6 Juga Harus Diruat Lebih Dari 6 Juga Harus Diruat Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Ini Saking Pak Ridwan Mas Ridwan Ketika keluar rumah Itu Sering lupa Ingatan Sulit berpikir Sehingga Tidak bisa Fokus Akhirnya Selalu Menghindari Interaksi Sosial Sesama Mohon Solusinya Solusinya Harus Selalu Mawas Diri Dengan Disesuaikan Dengan Apa Yang Diharapkan Jadi Seumpama Kalau mau Pergian Yaitu Tadi Jangan Terburu-buru Terburu-buru Dan harus Ingat Kepada Detak Jantung Dan Digir Tadi Terus Diatur Dengan Nafas Dan Mohon Petunjuk Itu Dugusti Paling Keselamatan Jumateng Jiwa Rogo Badan Kulo Rogo Kulo Badan Melampah Tumuju Jumangkah Wonten Papan Panggilan Puniko Sedot Nafas Oh Terus Tarik Nafas Dan Lepas Dan Tenang Sudah Jalan Untuk Daya Ingatnya Selalu Digir Selalu Ingat Selalu Apa Keyakinannya Jadi Harus Dilingatkan Dengan Daya Ingatnya Sendiri Soalnya Kadusti Yang Plunga Plungu Itu Insyaallah Dengan Mekanisme Seperti itu Akan Meminimalisir Terus Lagi Kalau Bisa Lewat Terapi Jadi Terapi Dengan Terapi Penghayatan Kita Dikir Orang Yang Apa Ini Yang Bersangkutan Juga Gak Usah Dikir Tapi Tepat Atur Napas Jadi Itu Terapi Terapi Otot Namanya Terapi Otot Turat Sarap Jadi Yang Saya Berikan Yang saya Tularkan Ini Mudah-mudahan Poro Kadang Yang Sambung Dengan Janda Ngaji Rosoh Ini Bisa Bermanfaat Bisa Dikerjakan Dikerjakan Juga Dan Bisa Diterapkan Juga Dalam Keseharianya Ini Ini Suatu Apa Ya Penjabaran Mengapa Kok Saya Berani Mengutarakan Ini Dan Berani Menjabarkan Secara Luas Ini Memang Sudah Saya Dapat Dawo Memang Ini Harus Ditularkan Kalau Disifatnya Pedepoan Pedepoan Secara Intern Kapan Ini Bisa Meluas Dan Para Poro Kadang Yang Lainnya Yang Bukan Anggota Pedepoan Atau Anggota Paguyupan Ini Kapan Mendapatkan Pencerahan Kapan Jembaraken Kauruh Jati Ning Sesomoh Niki Gitu Jadi Ini Sudah Waktunya Gitu Sehingga Memang Di banyak Tempat Sudah Banyak Yang Berani Keluar Memang Bener Sudah Waktunya Sudah Waktunya Bahwasannya Apa Ya Ini Yang Namanya Noto Tenterming Jagad Jadi Noto Tenterming Jagad Noto Karahayonanipun Janmo Jagad Sa'i Sini Ini Dharma Juga Bagi Poro Poro Paran Poro Dan Poro Pini Sepul Juga Para Pimpin Pimpinan Pedepoan Ataupun Paseban Yang Khususnya Bergerak Di Bidang Kerohanian Spiritual Spiritual Kalau Penjelasan Secara Gambelan Sederhananya Tentang Sangkan Paraneng Dumadi Itu Bagaimana Ken Penjelasan Yang Gambelan Tentang Sangkan Paraneng Dumadi Mungguh Kawro Pulau Sangkan Paraneng Dumadi Itu Dari Apa Kita Berasal Dari Mana Dan Kita Akan Kembalinya Itu Kemana Paraneng Submo Hiki Mang Nandi Paraneng Jiwa Hiki Nandi Paraneng Rosoh Hiki Nandi Sangkannya Itu Datangnya Itu Dari Apa Dari Cahaya Juga Nanti Kembalinya Akan Berwujud Cahaya Dan Parannya Ini Parannya Atau Tujuannya Ini Tujuannya Ke Sang Yang Cahyolang Geng Tidak Ada Lain Jangan Sampai Kita Nyasar Di Tempat Yang Busuan Jadi Mari Kita Kelola Kita Hayati Kita Pahami Kita Resapi Tulodo Ngawruh Jati Dumateng Dat Kang Moholue Caranya Ayem Ayom Tentram Menjaga Ketentraman Dijaga Diri Kita Harus Selalu Ingat Kepada Yang Kepuasa Kalau Kita Nanti Sudah Waktunya Kita Tahu Jalan Kita Dan Kita Harus Tahu Juga Siapa Yang Mendatangi Kita Kalau Para Leluhur Dulu Para Puni Sepuh Yang Mau Bali Nger Saning Gusti Itu Mesti Apa Didatangi Bapak Ibu E Mbah Bu Yute Itu Sangkan Kita Sangkan Kita Dari Beliau Beliau Kita Akan Kembali Berkumpul Kepada Beliau Parannya Kemana Parannya Ke Sukmojati Jangan Sukmo Ngamboro Caranya Kalau Menuju Ke Sukmojati Bagaimana Itu Baik Kepada Sinjaya Kepada Gudu Menuduh Kepada Kepada Mayan Angkara Angkara Orang Nyala Angkara Angkara Negara Angkara Agung Kapitahyang Angkara Angkara Pau Grani Gтр Becik Becik Tapi Kok Menarik Itu Sangkan Dari Leluhur Itu Artinya Ketika Kita semuanya Kemudian pasti ketemu leluhur-eluhur kita terdahulu Pasti Pasti Bukti saksi nyoto Saya pernah Bahkan bukan pernah Hampir setiap ada orang menjelang ajal Itu saya dipanggil Mbak Purpur Juga tetangga sini Itu jeloan Saya lihat itu juga gitu Terus saya tanya Aku ketemu Mbak Ku Loh ikulah Bapak Ku Loh ikulah ikon Orang yang Sudah tiada Leluhurnya dulu itu Sudah ngamping Menunggu Itu bukti saksi nyoto Ya nanti Apakah kemudian Ya mas wakal Sudah berkali-kali Sudah berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-k